Tensi politik jelang pemungutan suara Pilpres 2024 semakin panas, tren elektabilitas Capres-Cawapres juga bergerak dinamis, simak hasil survei elektabilitas terbaru Pilpres 2024 usai debat Capres jilid ketiga yang berlangsung panas, dalam debat tersebut, Capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saling serang. Apakah peluang Pilpres 2024 berlangsung satu putaran masih terbuka, ataukah justru Pilpres kali ini harus diselesaikan melalui dua putaran, empat hasil survei terbaru, satu. Indonesia Political Opinion, IPO, Prabowo Gibran, 42,3%, Anies Capimin, 34,5%, Ganjar Mahfud, 21,5%, Marine of Error, 2,5%, menurut IPO, kehadiran Cawapres turut memengaruhi elektabilitas Capres. Cakimin meningkatkan elektabilitas Anies, Gibran meningkatkan elektabilitas Prabowo, namun Mahfud justru menurunkan elektabilitas Ganjar. 2. Lembaga Survei Nasional, LSN, Prabowo Gibran, 49,5%, Anies Capimin, 24,3%, Ganjar Mahfud, 20,5%, Responden yang tidak menjawab, 5,7%, Marine of Error, 2,6%, 3. Median, Prabowo Gibran, 43,1%, Anies Capimin, 26,8%, Ganjar Mahfud, 20,1%, Marine of Error, 2,53%, 4. Politika Research and Consulting, PRC, Prabowo Gibran, 42,4%, Anies Capimin, 28,0%, Ganjar Mahfud, 21,8%, Responden yang belum menentukan pilihan, 5,0%, Responden yang tidak tahu, tidak menjawab, 2,8%, Marine of Error, 2,7%, Meski debat ketikir berlangsung panas, Prabowo Gibran tetap mempertahankan posisi unggul mereka dalam elektabilitas. Namun, dinamika Cawapres memberikan dampak yang berbeda pada setiap pasangan calon. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!